Metode memasukkan gambar ke dalam bidang perspektif dengan menggunakan Perspektif Warp. Buatlah sebuah bidang kotak. Ubah blending mode menjadi Multiply. Convert to Smart Object. Lalu klik Edit Perspektif Warp. Buatlah layout dua sisi kiri dan kanan. Sekarang aktif pada mode Warp. Sesuaikan titik sudutnya. Checklist. Lo bisa ubah desainnya dengan klik dua kali pada layer. Contoh gue tambahkan sebuah pattern copy. 30% Oke. Save Ctrl S. Close document. Taraaa. Finish. Click like and subscribe untuk mendapatkan tips and trick lainnya. Gue Ega. Sayo.